Sebentar, Majelai Yesus, mohon disin. Dari dakwah, Pak. Dari dakwah. Saya betul-betul merasa sangat dirugikan. Dan saya lihat ini merupakan tindakan diskriminatif dari pengadilan negeri Jakarta Timur, dari yang bertanggung jawab di bidang streaming. Pada saat jaksa membacakan dakwahan, baik pada sidang, pertasayak, kerumunan, petamburan, kerumunan Megahendung, maupun rumah sakit umumnya, itu semua full dikayangkan. Sehingga publik se-Indonesia mengetahui dakwahan jaksa. Begitu saya melakukan eksepsi dengan penasehat hukum, tidak satupun ditayangkan oleh bagian streaming daripada pengadilan negeri Jakarta Timur. Dan itu akan merugikan saya. Sehingga publik tidak tahu apa pembelaan saya terhadap kasus saya ini. Dan menariknya, begitu jaksa memberikan jawaban terhadap eksepsi saya, baik kemarin, yaitu di pengadilan sidang kerumunan petamburan dan kerumunan Megahendung, maupun hari ini, yang tadi berumumkan akan ditayangkan. Jadi giliran jaksa waktu baca dakwahan ditayangkan, giliran jaksa baca jawaban atau eksepsi ditayangkan, giliran saya membela diri membaca eksepsi tidak ditayangkan. Ini sangat-sangat merubikan saya, dan ini merupakan satu tindakan diskriminatif. Nah, saya tidak tahu ini telah bawanya di mana, Magis Hakim Yang Mulia. Saya sangat menghormati sidang pengadilan ini, dan saya mohon bantuan Magis Hakim Yang Mulia untuk bisa menjaga kehormatan sidang ini, jangan sampai ada oknum-oknum di luar sana, melakukan suatu hal yang bisa mencemarkan, yang bisa merusak kehormatan daripada sidang ini. Karena di luar sudah lari. Mereka mengatakan ini pengadilan tidak-tidak fair. Dakwahan jaksa dibaca full, jawaban mereka dibaca full, eksepsi saya tidak ditayangkan. Karena itu saya minta lewat Magis Hakim Yang Mulia ini, saya minta untuk dikabulkan, agar rekaman eksepsi yang saya bacakan, dan dibaca juga oleh para penasehat, dari sidang-sidang yang ada, untuk disiar ulang, yaitu oleh tim streaming pengadilan negeri Jakarta Timur. Kalau itu tidak disiar ulang, jelas ini diskriminatif, saya minta kepada penasat hukum, untuk memproses ini secara politik, ke DPR, maupun secara hukum, harus digunakan. Karena kita punya undang-undang anti-diskriminasi. Itu saja Magis Hakim. Terima kasih atas perhatiannya. Biasa Tuhan, Biasa, Biasa. Terima kasih. Baik ya, terima kasih. Terkait usulan penasat hukum dan rata kwa, bahwa sidang perkara ini, yang disiarkan secara langsung, nanti kami akan komunikasikan, dengan bagian teknis, ada bagian teknis IT. dan kemudian terkait usulan kerdakwa, bahwa eksepsi yang kemarin tidak disiarkan, apakah bisa ditayangkan pulang atau tidak, nanti juga kami akan komunikasikan, dengan bagian teknis, dan juga majelis lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.